Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wa salatu wassalamu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Rabbi zidni ilma allahu magfani Bima alam tani Wa alimni ma yang fawni Wa rizukni ilman yang fawni Iwan awad yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Angga Aminuddin Dimana pun saja Anda berada Yohan awad kami hadir dalam program Spesial Bincang talk show Akso Working Group Bersama narasumber yang luar biasa Saat ini saya sedang berada di Kediaman salah satu Tokoh mantan menteri kesehatan Republik Indonesia Di samping saya bersama Ibu dokter-dokter Hajah Siti Fadilah Sukwari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Ini senang sekali nih kita Bisa bersilaturahmi ke rumah Ibu Gitu ya Iya saya sangat senang sekali Bisa dihadiri oleh Orang-orang Alim Yang benar-benar Dan dua barokah Amin Amin Pada saya dan Kita semua Dan Iwan Ahwat Menemani kami Di Bincang kali ini juga Narasumber Dari Akso Working Group Ada presidium Ketua presidium Yaitu Insinyur Nur Ihwan Abadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Sehat ya Dan hadir pula Dibincang kali ini Pembina Akso Working Group Imamul Muslimin Kayi Haji Yassalamansur Assalamualaikum imam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya imam Sehat Di tengah Kempuran Badai Israel Terhadap Gaza Kita doakan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan yang terbaik Untuk ikhwan-ihwan kita Di Gaza Berita di Ibu Menyatakan Wa makaru wa makarullah Wallahu khairul makirin Mereka semuanya Bertipu daya Untuk Membuat tipu daya Terhadap manusia Tapi Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya Mudah-mudahan Iwan-Iwan Nanti Di Gaza Khususnya Dan Palestina Pada umumnya Diberikan yang terbaik Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Pembukanya Sudah Kalimat positif Kalimat harapan Untuk kita semua Jadi pertanyaan Pasti untuk Iwan dan Ahwat Ini ada apa gitu ya Ibu Siti bisa ketemu Sama Presidium AWG Dan juga ketemu Dengan Imamul Muslimin Nah saya mungkin Akan tanya dulu nih Ke Kang Nur Iwan Ini Ini dalam rangka apa ini Kita sulat rahim Ketemu Ibu Siti Fadila Ini Kang Nur Iya Dalam rangka menjalankan Skenari Allah Skenari Allah Lucunya Lucunya AWG group AWG Itu Datang AWG AWG itu Datang pada saya Jauh sebelum Terjadi Hamas Bergerak ya Maksudnya belum ada perang Jadi kita Mengetengahkan Atau kita Mendiskusikan Tentang acara Bulanan Ya Pak Ya Acara bulanan Tahun 2023 Ini kita Agenda yang Ketiga Dan melibatkan Lebih banyak Mitra Sebagai Lembaga-lembaga Yang bersinergi Dengan AWG Untuk Menstrukseskan Acara Bulan Soliditas Palestina Nanti Lebih jauh Kita juga akan Membicarakan Kita akan ngobrol Sama Ibu Siti Sebenarnya Langkah-langkah Kampanye Kepodulian ini Melalui Kegitan BSK Seperti apa Lalu juga Bersama Imam Nanti arahannya Bagaimana Namun sebelum Kesitu Ada yang perlu Kita tahu Sebenarnya Dari Ibu Siti Ini Ibu Sebenarnya Apa yang Paling melandasi Ibu Yang paling Memotivasi Ibu Mau perhatian Sama Palestina Sama Al-Aqso Berawal Dari mana Saya Dari awal Memang Sudah Simpati Dulu Dengan Palestina Karena Palestina Itu Di mata Saya Adalah Sebuah negara Yang Teraniaya Yang Tidak Mendapatkan Hak-haknya Dan Lucunya Dunia Internasional Mendiamkan Saja Misalkan Daerahnya Selalu Diserobot oleh Israel Kalau perang Tek-tek-tek-tek-tek Yang kalah Palestina lagi Dramai-dramai Tapi Bukti Dramai Bordernya Selalu Menjorok Ke Palestina Jadi Selalu Daerahnya Itu Selalu Tergangulah Atau Diambilin Dari bangsa Yang lain Jadi Dari dulu Itu Dari zaman Dahulu Saya sudah Simpati Dulu Dan Kebetulan Allah Mengizinkan Bahwa Saya Kebetulan Sangat Kebetulan Mendapatkan Amanah Tanah Sepotong Tanah Di Gaza Untuk Dijadikan Suatu rumah Sakit Yang akhirnya Menjadi rumah Sakit Indonesia Dimana Disitu Saya Membayangkan Bisa Menolong Orang-orang Yang Tertembak Oleh Israel Waktu itu Bayangkan Saja Kalau mereka Menembakin Orang Palestina Korban-korban Itu Kemana Kalau Rumah Sakitnya Pemerintah Palestina Sangat Kecil Dan Tidak Memadai Maka Saya Pengen Membuat Mas Sakit Di sana Kayaknya Kebayang Tiba-tiba Diberi tanah Oleh Menteri Kesehatan Palestina Pada Waktu Saya Menjadi Menteri Kesehatan Nah Itu Namanya Allah Yang Bergerak Sehingga Saya Waktu itu Mikir Terus Yang Membangun Gimana Saya Hanya Ingat Yang Namanya Yuse Dan Kemudian Saya Pulang Ke Indonesia Langsung Saya Panggil Yuse Dan Jadilah Sampai Sekarang Rumah Sakit Itu Dan Beberapa Hari ini Saya Tidur Sampai Tekanan Darah Saya Tinggi Kenapa Saya Memikirkan Peperangan Di Israel Dan Palestina Dan Israel Mengatakan Saya Akan Membalas Saya Akan Bumi Anguskan Gasa Yang Kebayang Rumah Sakit Indonesia Yang Kita Bangun Itu Nanti Kalau Rumah Sakit Itu Kena Kemana Korban Korban Itu Akan Ditolong Yang Saya Sampai Habis Satu Dulu Kepikiran Terus Bu Ya Dan Sampai Sekarang Saya Belum Mendapat Kabar Yang Yang Pasti Tentang Rumah Sakit Tersebut Ketika Bicara Tentang Rumah Sakit Yang Memang Melibatkan Seluruh Rakyat Indonesia Namun Untuk Para Pekerjanya Dan Orang-orang Yang Terlibat Di Pembangunan Tersebut Banyak Pihak-pihak Yang Mendukung Ibu Siti Salah Satunya Para Pekerja Ini Dari Pondok Pusantren Al-Fatah Kita Ada Bagaimana Imam Ketemu Dengan Ibu Siti Yang Alurnya Itu Sepertinya Memang Dipersatukan Karena Bukan Kebetulan Tapi Kadir Itu Bagaimana Imam Ketemu Sama Tokoh Yang Punya Perhatian Seperti Ini Pertama Dari Narasi Yang Ibu Sampaikan Tadi Saya Jadi Teringat Dengan Sebuah Hadith Rasulullah Sallallahu Sebaik Baik Orang Adalah Orang Yang Mau Berbuat Baik Kepada Orang Lain Nah Itulah Orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dia Mau Berkorban Untuk Orang Lain Itulah Orang Yang Dicintai Oleh Allah Nah Ibu Sebagai Menteri Saya Kira Sudah Tercukupkan Semuanya Materi Tetapi Belum Masih Memikirkan Orang Lain Dan Terutama Sekali Yang Dipikirkan Itu Adalah Orang Orang Yang Mustad Afin Yang Dilemahkan Maka Allah Punya Sibat Terambul Mustad Afin Allah Adalah Rabb Atau Tuhan Bagi Orang Yang Dilemahkan Dan Orang Yang Dilemahkan Inilah Yang Dibilah Oleh Ibu Dan Alhamdulillah Terbukti Terwujud Rumah Sakit Nah Memang Kami Hanya Mewujudkan Rasa Syukur Saja Tanpa Ada Tanah Yang Diberikan Oleh Pemerintah Palestina Lewat Hamas Kemudian Diberikan Kepada Ibu Rasanya Tidak Bisa Kita Punya Rumah Sakit Di Indonesia Nah Saat Itu Memang Pak Yosef Menghubungi Kami Setelah Beliau Dapat Tanah Kemudian Juga Beliau Mencari Donator Kemudian Siapa Ini Yang Mau Ditugaskan Di sana Dalam Bincang-bincang Itu Beliau Menyampaikan Ada Tiga Hal Yang Membedakan Pekerjaan Kita Dengan Pekerjaan Pekerjaan Kita Di Indonesia Dengan Yang Digaza Dan Ini Rasanya Tidak Mungkin Kalau Saya Tawarkan Kepada Semua Orang Maka Karena Kita Sudah Punya Hubungan Dengan Pak Yosef Kemudian Beliau Bilang Sama Saya Lu Tidak Mukanya Dimana Pak Ini Darah Konflik Itu Sampai Sampai Waktu Kita Pemberangkatan Yang Ketiga Kita Ini Lepas Dari Masalah Politik Kita Kan Saya Pamit Dengan Pak Anissa Masih Menjadi Gubernur Beliau Juga Saya Tidak Habis Pikir Kok Ada Orang Yang Mau Kerja Di Sana Nah Yang Di Tengah Konflik Tukang Setahun Mungkin Dua Tahun Dan Seterusnya Ada Ini Gak Imam Ada Kontrak Gak Itu Gak Ada Kontrak Sebetulnya Gak Yang Ketiga Tentu Ini Sifatnya Sosial Jadi Seandainya Mendapatkan Sedikit Penghargaan Itu Sedikit Nah Itu Tidak Seperti Kerja Disini Tertulis Dapatnya Berapa Nanti Bisa Tanyalah Kepada Beliau Ya Allah Itu Orang Beliau Sampaikan Nah Kok Ya Allah Mengatur Kami Memang Sudah Di Dalam Pesantren Al-Fatah Ini Memang Kita Punya Satu Namanya Al-Aqsa Hakkuna Al-Aqsa Itu Milik Kita Nah Kami Telah Didik Pada Anak-anak Itu Supaya Mereka Mencintai Al-Aqsa Dan Mencintai Bangsa Palestina Yang Tadi Menurut Bu Orang-orang Yang Tertindas Nah Ini Saya Sampaikan Kepada Santri-santri Kami Alhamdulillah Mereka Antusias Untuk Mau Menjadi Pekerja Di sana Dengan Berbagai macam Atar belakang Salah Satunya Beliau Insinyur Nur Ehwan Abadi Yang Sekarang Ada di tengah Kita Itu Kurang Lebihnya Alhamdulillah Jadi Ini Semuanya Tadi Saya Kira Kalau Ini Didengar Oleh Orang-orang Israel Mungkin Sudah Tidak Boleh Jangan Kamu Menirkan Rumah Sakit Kan Gitu Mungkin Nah Itu Tapi Allah Atur Nah Itulah Tiba-tiba Dapat Ada Ada Jalannya Dan Ihwan Ini Yang Bersama Saya adalah Orang-orang Yang Luar Biasa Bukan Berarti Ketika Mereka Sudah Mengikrakan Ingin Peduli Tidak Ada Rintangan Dan Hambatan Hambatannya Masing-masing Luar Biasa Kita Ingin Tahu Hambatan Perjuangan Apa Dari Kang Nur Ihwan Selam Menjadi Lawan Yang bisa Diceritain Terima kasih Ini Kesempatan Yang Luar Biasa Buat Kami Ketika Imam Mengamanahkan Kami Untuk Berangkat Ke Gaza Saya Saya Gak Pernah Terpikir Saat Itu Saya Diminta Ngumpulkan CV Anak-anak Pesantren Yang Lulusan Teknik Sipil Ketika Dikumpulkan Akan Diserahkan Kemersi Imam Tanya Saya CV Kamu Diserahkan Enggak Saya Diserahkan Juga Saya Emang Bisa Apa Diserahkan Diserahkan Nah Kemudian Apply visa Ke Mesir Selama Setahun Dari 2009 Sampai 2010 Gak Dapat Dapat Akhirnya Ada Freedom Floatila Yang Malfi Marmara Nah Diajak Mercy Kok Saya Yang Diamanahkan Ketika Wawancara Dengan Tim Mercy Saya Bisa Bahasa Arab Bisa Bahasa Inggris Apalagi Gak Bisa Ngadu Ke Beliau Berangkat Saja Dulu Nanti Allah Yang Kasih Ilmu Ya Sudah Bismillah Akhirnya Kita Berangkat Kesana Dengan Segala Keterbatasan Yang Ada Dalam Diri Saya Mulai Dari Bahasa Kemampuan Konstruksi Yang Memang Ketika Selesai Kuliah Dari Teknik Sipil Langsung Diamanahkan Beliau Untuk Ngebantu Beliau Di Pesantren Gak Ada Hubungannya Dengan Konstruksi Kok Ini Tiba Tiba Langsung Diamanahkan Nah Alhamdulillah Sampai Disana Benar Allah Kasih Ilmu Kita Baru Sampai Silaturahim Ke teman-teman Disana Dikasih Kursus Bahasa Harap Gratis Oleh Universitas Islam Gaza Kita Kursus Bahasa Harap Gratis Kemudian Terpaksa Jadi Cepat Bisa Kita Kursus Kemudian Praktek Langsung Di lapangan Dengan Teman-teman Orang-orang Di Gaza Mas Saat itu Berapa Orang Kami Lima Orang Enam Orang Nah Kemudian Tentangannya Gak Berhenti Disitu Ketika Kita Sudah Bawa Gambar Dari Indonesia Sudah Siap Dengan Dr. Yose Almarhum Kemudian Dengan Pak Farid Dengan Tim Teknis Sampai Di Kementerian Kesehatan Disana Ada Tantangan Baru Wah Ini Gak Ada Basement Minta Basement Pak Farid Orang Insinyur Kalau Ada Basement Berarti Costnya Tinggi Lagi Karena Ada Retaining Wall Disampaikan Oleh Dokter Yose Kementer Kesehatan Dokter Basim Naim Dokter Ini Kalau Mau Basement Dana Kita Terbatas Si dokter Dengan Basim Naim Dengan Sederhana Kita Ada Allah Semuanya Allah Luluh Dokter Yose Luluh Ya sudah Mau Bicara Apa Lagi Nah Di Tengah Perjalanan Kita Bagi Berapa Fase Fase Pertama Itu Struktur Karena Dana Kita Hanya Cukup Untuk Struktur Waktu Itu Dana Yang Mersi Punya Seter 15 Miliar Struktur Perjalanan Struktur Di Tahap Kedua Akan Mulai Dana Nggak Ada Sudah Habis Sedangkan Belum Mechanical Electrical Kemudian Apa Namanya Arsitekturnya Dinding Segala Macem Belum Ada Meletus Perang Di 2012 Nah Cukup Besar 8 Hari Kami Baru Berapa Hari Tiba-tiba Dana Mengarir Lagi Kalau Tantangan-tantangan Yang Dirasakan Di Lapangan Sendiri Misalkan Intimidasi Dari Pasukan Zionis Itu Gimana Saya Mengalami Dua Perang Besar Jadi Ada Yang Spesial Untuk Mengabat Kita Jadi Mengalami Perang Besar Jadi 2012 Selama 8 Hari Dan 2014 Selama 51 Hari Ketika Terjadi Pemperangan Dokter Yose itu Almarhum Nelfon Terus Setiap Hari Di Mana Posisi Kamu di rumah Sakit Jangan keluar Jangan kemana-mana Di mana Posisi Tiap Hari Seperti Itu Karena Beliau Sangat Awajar Kita Kan Harus Netral Pernah Dia Pas Perang Dia Kesana Dia Pulang Dari Sana Langsung Ketemu Saya Serpian Serpian Kayak Begini Serpian Senjata Dibawain Serpian Senjata Aduh Kamu Hati Hati Saya Ketakutan Apa Namanya Disana Betul Betul Di bawah Peluru Dan Posisi Rumah Sakit Kita Itu Hanya Berjarak 20 Meter Dari Tempat Latihan Para Pejuang Diseberang Jalan Jadi Kalau Terjadi Peperangan Daerah Itu Jadi Target Utama Pasti Tempat Latihan Tempat Latihan Hamas Ya Hamas Alkos Hamas Nah Jadi Sehari Itu Bisa 100 Masih Hamas Beranah Menterinya Ismail Hanial Makanya Berani Banget Kasih Pasang Itu Hamas Kalau Ibu Siti Sendiri Di Belakang Dari Awal Sampai Peduli Terhadap Palestina Itu Tantangan Apa Yang Menurut Ibu Tantangan Kok Langsung Kena Ke Saya Ini Pasti Karena Palestina Ada Ke Perasaan Itu Pada Waktu Berlangsung Hampir Gak Ada Semuanya Lantar Dan Kebetulan Waktu Itu Saya Tadi Menteri Kesehatan Banyak Bencana Jadi Dengan Ada Bencana Itu Saya Punya Stok Ubat-ubatan Untuk Bencana Nah Ini Sebagian Stok Ini Saya Mintakan Pada Pak SBY Untuk Sebagian Disumbangkan Masya Semuanya 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 Berjalan Lancar Pada Waktu penyerahan Surat Tanah Itu Semuanya Itu Itu Pemberangkatannya Juga Dari Departemen Kesehatan Jadi Resmi Kalau Tidak Resmi Tidak Bisa Pak Jadi Resmi Sebagai Ini Bawa Truck Membawa Ini Suara Ubat-ubat Dan Sekian Macam Waktu Itulah Surat Itu Didapat Oleh Pak Sarbini Yang Berikan Surat Kuasa Nah Setelah Itu Pak SBY Sangat Karena Pak SBY Mendapat Apresiasi Dari Seluruh Dunia Bahwa Saya Bisa Memasukkan Merah Putih Kegata Pada Menurut Aturan PBB Tidak Boleh Memakai Pendidikan Itu Ada Pengakuan Internasional Ke Indonesia Jadi Maka Dia Diapresiasi Dari Negara-negara Yang Lain Dan Terima kasih Pada Saya Saya Kaget Di Apresiasi Karena Bisa Memasukkan Merah Putih Kegasa Nah Itu Kerjasama Antara Menteri Kesehatan Palestine Menteri Kesehatan Mesir Dan Saya Sehingga Rafah Dibuka Pintu Rafah Tidak Sembarang Bisa Dibuka Itu Saya Minta Dibuka Jadi Anak-anak Biar Bisa Masuk Nah Itu Jadi Mungkin Ibu Anak-anak Kami Kalau Tahu Begini Mereka Akan Sangat Terima kasih Kepada Ibu Ternyata Yang Membukakan Mereka Selama Ini Kita Belum Pernah Dengar Cerita Semacam Ini Jadi Yang Yang Menutup Mesir Bukan Pales Yang Menutup Mesir Sehingga Saya Perus Langsung Ke Menteri Kesehatan Karena Antara Menteri Kesehatan Karena Saya Habis Berjuang Melawan WHO Itu Saya Kan Yang Mimpin Mereka Anak Bah Saya Maksudnya Mereka Follower Saya Untuk Mendukung Resolusi Saya Jadi Kami Dekat Itu Juga Mereka Melihat Bagaimana Ceritanya Ibu Bersama WHO Mereka Mendukung Saya Mereka Menteri Kesehatan Perempuan Menteri Kesehatan Mesir Saya Masih Ibu Kenapa Ibu Berani Bukankah Negara Anda Juga Apa Namanya Injan Amerika Untuk Negara Amerika Ibu Berani 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 Bukan Melawan Presiden Saya Saya Memperjuangkan Kemansiaan Saya Sama Begitu Saya Harus Berani Jadi Itu Kerjasama Kami Dengan Menteri Kesehatan Mesir Palestine Dan Saya Dan Ini Juga Orang Di Parlu Juga Alhamdulillah Mendukung Karena Saya Menteri Jadi Tolong Saya Dibantu Supaya Rafa Dibuka Kalau Rafa Dibuka Bagaimana Kita bisa Kegajah Masa Lipat Terobongan Gini Kalau Pak Itu Pernah Lipat Terobongan Pak 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 Yuse Tapi Terk Terk Pun Bisa Masuk Terk Saya Bisa Masuk Nah Disitulah Kemudian Ada Ketika Yang Berkuasa Hamas Itu Kemudian Itu Allah Semua Yang Atur Setelah Kita Ketemu Aneh Banget Ternyata Kayak Puzzle Ini Dapet Tanah Ini Begini Dapet Tenaga Dari Pak Yaksa Kemudian Dapet Uang Dari Masyarakat Dapet Pintu Pure Indonesia Itu Bangsa Indonesia Itu Uangnya Itu Setelah Selesai Kita Baru Menengok Kebelakang Ya Allah Begitulah Rencana Allah Kalau Allah Sudah Membuat Skenario Tak Seorang Pun Bisa Membayangkan Tak Seorang Pun Bisa Menghalanginya Hanya Pada Waktu Akhir Akhir Pak Saya Minta Uang Pada Pak SBY Dan SBY Karena Melihat Keseriusan Dia Membantu Kalau Nggak Salah 20 Milihan Tapi Untuk Begitu Ya Uang Itu Turun Saya Sudah Lengster Digantikan Menteri Yang Berikutnya Padahal Itu Mestinya Untuk Rumah Sakit Indonesia Itu Saya Yang Saya Yang Berusaha Ke Busri Muliani Saya Berusaha Ke Pak SBY Dan Oke Untuk Rumah Sakit Itu Tapi Ketika Ganti Menteri Jadi Meleset Uangnya Jadi Bukan Tepi Barat Bukan Dijasa Tapi Tepi Barat Dana Bukan Bikin Bikin Klinik Jantung Atau Jadi Itu Dana Yang Kita Usahakan Tapi Allah Tidak Mengizinkan Ya Sudah Kita Semuanya Kembali Pada Allah Yang Mengatur Allah Itu Sudah Bertahun Ya Bu Ya Itu Sementara Sekarang Kondisi Gaza Palestine Masih Seperti Itu Menurut Ibu Apa Ini Harus Terus Dilakukan Menurut Saya Itu Suatu Politik Global Mau Nggak Mau Politik Global Itu Yang Mengatur Di Sana Yang Saya Mengatakan Bahwa Palestine Adalah Bangsa Yang Tertindas Karena Di Dalam Politik Global Mau Nggak Mau Mereka Pilih Kasih Mereka Selalu Standar 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 Kalau Israel Begini Nggak Salah Tapi Kalau Palestina Begitu Salah Misalkan Ini Kayak Hamas Menyerang Baru Satu Kali Ini Dari Sekian Puh Tahun Kayaknya Jelek Banget Menyerang Orang Yang Sedang Diam Padahal Israel Menyerang Palestina Yang Sedang Duduk Sering Banyak Bayi Pada Mati Masjid Itu Berkali Kali Mereka Nyerang Sekian Tahu Nah Itu Jadi Memang Double Standar Seharusnya Dunia Ini Adil Barat Selalu Bikin Framing Yang Membela Israel Terus Itu Perlawanan Seperti Perlawanan Selain Di Lapangan Yang Mungkin Politik Di Lapangan Setara Hitungan Manusia Impossible Ya Mereka Kalau Mereka Bareng Tampalagi Sudah Dengan Natonya Misalkan Ya Palestina Bisa Apa Kecuali Kalau Kekuatan Ya Allah Yang Mengatur Nah Imam Bagaimana Kira-kira Menjaga Semangat Perjuangan Dulu Ya Bu Siti Dengan Jabatannya Bisa Berperan Membela Menunggu Nah Kondisi Sekarang Gimana Toko-toko Pejabat Misalkan Kalau Untuk AWG Untuk Relawan Masih Terus Berjalan Untuk Menjaga Itu Kita Perlu Dukungan Dukungan Semua Pihak Bagaimana Menjaga Ruki Kata Kunci Dari Ibu Tadi Bagus Sekali Bersama Sama Jadi Seharusnya Umat Islam Ini Bersama Sama Bahkan Bukan Hanya Umat Islam Saja Karena Ini Masalah Masalah Kemanusiaan Bukan Hanya Masalah Keagamaan Jadi Umat Manusia Mari Kita Bersama Sama Melawan Kezoliman Seperti Yang Tadi Ibu Sampaikan Dan Kita Lawan Itu Sesuai Dengan Kemampuan Dan Sesuai Dengan Bidang Kita Seperti Kata Nabi Yaakob Ketika Ingin Mencari Nabi Yusuf Yang Saat Itu Hilang Di Mesir Apa Kata Nabi Kepada Anak Anaknya Yang Bani Israel Masuklah Kamu Dari Pintu Yang Bermacam Macam Tapi Dengan Satu Tujuan Menemukan Yusuf Yang Saat Dikatakan Hilang Maka Betul Ibu Saat Sebagai Seorang Pejabat Dengan Jabatannya Beliau Mencoba Beliau Membantu Rakyat Palestina Ulama Dengan Keulamaannya Membantu Rakyat Palestina Insinyur Dengan Insinyur Membantu Rakyat Palestina Ilmuwan Dengan Ilmunya Membantu Rakyat Palestina Politikus Dengan Politiknya Membantu Palestina Nah Nah Tetapi Tadi Kata Ibu Sampaikan Ini Harus Bersama Sama Dalam Bahasa Gama Berjamaah Insyaallah Dengan Itu Kita Akan Bisa Membantu Rakyat Palestina Karena Apa Mereka Itu Bersama Sama Seperti Waktu Sekarang Ini Israel Degempur Oleh Amas Atau Palestine Langsung Palestine Eh Amerika Mengirimkan Kapal Induknya Nah Inggris Seharusnya Umat Islam Semacam Itu Kalau Dalam Bahasa Al-Quran Dalam Surah Al-Anfal Walladina Kafaru Ba'dhum Awliya Uba'at Ila Tafaluhu Takun Fitnatun Fil Ardi Wafasatung Kabir Orang Kafir Itu Sebagian Dengan Sebagian Saling Membantu Kalau Kamu Tidak Saling Membantu Seperti Tadi Yang Dikatakan Oleh Ibu Tadi Kita Bersama Sama Mesti Jadi Fitnat Di Muka Bumi Dan Kerusahaan Yang Besar Jadi Kuncinya Seperti Yang Kata Ibu Tadi Mari Kita Bersama Sama Berjamaah Membantu Rakyat Palestina Nah Gitu Kurang Lebih Ibu Kami Ini Kan Tergabung Di Akso Walking Group Rata-rata Anak Muda Anak Muda Yang Terlibat Di Situ Cita-citanya Mungkin Kalau Ditanya Semuanya Bisa Kang Nur Iwan Saya Juga Mau Nah Untuk Menjaga Semangat Anak Muda Ini Biasa Suka Dikasih Itu Cerita Tentang Palestina Tentang Gaza Tentang Orang Sudah Terlibat Membantu Akhirnya Kita bikin Kegiatan Temanya Palestina Temanya Al-Aqso Dari Mulai Kegiatan Olahraga Kegiatan Sosial Kerja Bakti Kemarin Bu Mohon Maksud Kita Berhasil Menancapkan Bendera Palestina Dan Bendera Indonesia Di Puncak Gunung Muria Kenapa Kita Pilih Muria Karena Nama Gunung Muria Ini Ternyata Ada Di Palestine Disana Ada Gunung Muria Punyanya Yang Disini Tersebut Israel Nah Itu Oh Ibu Lebih Tahu Dan Kenapa Kita Pilih Kudus Nah Karena Memang Indonesia Ini Satu-satunya Negara Yang Punya Kota Namanya Al-Quds Seperti Palestina Nah Mesjidnya pun Mesjid Al-Aqsa Betulnya Nah Dibangun oleh Wali Sunan Kudus Betulnya Jakfar Sodik Yang menurut Sejarah Belenu Berasal dari Palestina Dan Alhamdulillah Kita berhasil Menancapkan Bendera Indonesia Dan Palestina Di puncak Gunung Muria Tahun lalu Ini kerja Anak-anak muda Ini Untuk Supaya Mengenal Karena Kedokumentasi BSP ini Kami bawa Ke Malaysia Saya ketemu Sama NGO Kita ketemu Karena kita Memang Menghadapi Era digital Itu Sangat Sangat Liar Dan Sangat Bebas Memasukin Leluh hati Para anak muda Di dalam Digital Itu Ada Informasi Informasi Yang kadang-kadang Benar Kadang-kadang Tidak Benar Maka Kita juga Harus Jeli Di dalam Era digital Harus Anir Masuk Memberikan Informasi Yang Benar Karena Ini Kan Begitu Ada Peperangan Di Tiktok Itu Penuh Dengan Tentang Tentang Itu Tentang Bebel Bebel Mengomongin Tentang Palestina Dan Itu Kemudian Al-Quran Juga Al-Quran Tapi Nampaknya Sangat Itu Sangat Efektif Untuk Dibaca Sama Orang Dan Di media sosial Pun Pro-kontra Hadir Ada Juga Pro-israel Di Indonesia Akhirnya Kita juga Perlu Interasi Melawan Literasi Bisa Nggak Bu Kasih Nasihat Buat anak muda Nomor Satu Kita Ibu-ibu Untuk Ibu-ibu Muslimah Nomor Satu Jangan lupa Mendidik Putra-putranya Untuk Jadi Muslim Yang Kafah Itu Nomor Satu Dan Anda harus yakin Dengan Pendidikan Itu Anak itu Nanti akan Lebih Bahagia Hidupnya Daripada Anda Menyiapkan Dia Untuk Menghadapi Dunia Doang Jadi Nomor Satu Begitu Anak-anak Kita Itu Anak-anak Yang Soleh Mengerti Quran Mengerti Hadis Mengerti Cuma Pelajaran Itu Otomatis Akan Mencintai Masjidil Aksong Kalau Mencintai Masjidil Aksong Maka Dia akan Menjadi Akan Bisa Mengenal Sejarahnya Saya Itu Dari Kecil Sang Bercita-cita Untuk Masjidil Aksong Walaupun Saya Sudah Berpuluh-puluh Kali Berpuluh-puluh Kali Apa Namanya Berusaha Tapi Belum Sampai Masjidil Aksong Hebron Sudah Sampai Masjidil Aksong Padahal Saya Sudah Merencanakan Tahun Ini Aduh Perang Jadi Apa Namanya Belum Jadi Masjidil Aksong Impian Imam Ke Al-Aksong Sudah Beberapa Kali Bapak Bapak Engajak Engajak Belum Ketemu Dengan Ibu Insya Allah Nanti Sudut apa yang bisa Imam ceritakan tentang Masjidil Aksong Memang Masjidil Aksong itu kan salah satu dari Kalau PBB menyatakan tujuh keajaiban dunia Saya Merasakan betul Pertama dari Segi suasana Walaupun Di luarnya Berang 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 Ketika kita masuk Kedalamnya Terasa tenang Terasa hati ini dingin Terasa senyap Dan sebagainya Itu Dan kemudian Ternyata Di Masjidil Aksong Terdapat Situs-situs Atau peninggalan Peninggalan Dari Nabi-Nabi Yang terdahulu Sampai pada Ulama-ulama Yang hebat-hibat Termasuk Imam Al-Ghazali Yang menulis Ihya Ulumidin Itu salah satu kitab favorit saya Itu ditulis Di Pocok Masjidil Aksong Sehingga disebut dengan Zawiyah Al-Ghazali Itu dia Beliau menulis Kitab Ihya Ulumidin itu Di Masjidil Aksong Kemudian kita Diingatkan oleh Bagaimana Bahwasannya Manusia ini Seharusnya Bersaudara Bagaimana ketika Salahuddin Al-Ayubi Masuk Ke Masjidil Aksong Beliau menjaga Darah Orang-orang Nasrani Yang ada disitu Beliau tidak Menumpahkan darah Mereka Beliau menjaga Orang-orang Yahudi Yang ada disitu Bahkan pada waktu Umar bin Khotopan Begitu Jadi Di Masjidil Aksong Inilah simbol Kerukunan Kehidupan beragama Disana ada Islam Disana ada Yahudi Disana ada Nasrani Dan sampai sekarang Situs-situs ini Terjaga Hanya oleh Israel Ini yang akan Dihapuskan Masjid akan Dihapuskan Peninggalan Kristen akan Dihapuskan Jadi mereka Menyatakan Seakan-akan Masjidil Aksong Milik mereka Bukan Namanya Masjid Ini milik Islam Mereka punya Sinagong Silahkan Mereka punya Yang orang Kristen Punya Gerja Al-Qiyamah Dimana Di dalam Literatur Kristen Yesus Dilahirkan Disana Silahkan Jadi ketika Saya berbayang Ketika Masjidil Aksong Ini kembali Ketangan umat Islam Maka Kedamaian Antar umat Beragama Akan bisa Terujuk Itulah Yang Terkesan Kenapa Kita harus Mencintai Masjidil Aksong Mencintai Kedamaian Mencintai Kemanusiaan Mencintai Keagamaan Kita sebagai Orang Islam Yakin Dengan Keislamannya Tapi Jangan Memaksa Orang Lain Untuk Mau Menerima Keyakinan Kita Mereka Petunjuk Di tangan Allah Orang Yahudi Silahkan Mereka hidup Di Sinagong Kita Tidak Memaksa Dan Itulah Sebut Dengan Masyarakat Madani Yang Pernah Diwujudkan Rasulullah Di Madinah Di Madinah Kafir Munafik Ada Semua Tapi Rasulullah Bisa Menyantuni Inilah Seharusnya Umat Islam Seperti Dikatan Ibu Dik Hidup Perdamingan Seperti Indonesia Maka Ketika Saya Beberapa Kali Diminta Untuk Ceramah Di Luar Negeri Saya Selalu Mengatakan Saya Bangga Jadi Umat Islam Indonesia Karena Indonesia Termasuk Sebuah Negara Yang Kehidupan Beragamanya Beragamanya Bisa Dame Tidak Terjadi Klas Antar Beragama Itulah Termasuk Memang Kita Dari Kecil Dari Kecil Saya Itu Tidak Pernah Ada Permusuhan Karena Ada Family Saya Yang Menjadi Suster Budi Saya Menjadi Suster Ayah Saya Seorang Kiai Terus Kemudian Budi Itu Sepertinya Ayah Saya Jadi Agamanya Berbeda Dari Sejak Kecil Tidak Ada Kebencian Merasa Temen Banget Malah Kalau Natalan Saya Bisa Nyanyi Natal Karena Anak Kecil Rumah Saya Itu SD Kristen Jadi Kalau Natalan Mereka Nyanyi Natalan Terus Lama-lama Saya Apal Dari Rumah Lama-lama Saya Apal Itu Yang Happy Itu Yang Ada Di Masjid Al-Aqso Silahkan Lanjutkan Betul Betul Dan Itu Ternyata Tergambar Di Masjid Al-Aqso Saya Juga Membayangkan Masjid Al-Aqso Itu Justru Menjadi Pemersatu Jadi Agama Langit Yang Dalam Ilmu Agama Agama Samawi Jadi Kalau Orang Islam Saja Di Mekah Dan Madinah Kalau Masjid Al-Aqso Tiga Agama Berdampingan Itulah Keistimewaan Masjid Al-Aqso Maka Betul Kata Ibu Didiklah Anak-anak Kita Supaya Mencintai Masjid Al-Aqso Sehingga Bisa Mencintai Sama Umat Manusia Seperti Yang Dikatakan Al-Quran Karena Bang Islam Ini Rahmatan Dil Alami Saya Ke Kang Luriman Lagi Kang Luriman Kan Ya Bertahun-tahun Di Gaza Bagaimana Kang Luriman Bisa Memotret Orang Gaza Melihat Orang Indonesia Yang Mereka Peduli Sama Mereka Yang Mereka Menyebutkan Al-Aqso Setiap Hari Tanggapan Mereka Orang Indonesia Gimana Menurut Orang Gaza Melihat Kita Datang Mereka Sudah Senang Tidak Pernah Ada Satu Proyek Yang Dibangun Oleh Orang Yang Menyumbang Dari Negara Tersebut Jadi Kalau Dibangun Langsung Kalau Ada Misalkan Dari Negara Satu Negara Arab Katar Dari Turki Yaudah Kirim Duit Aja Biar Orang Silahkan Bangun Tapi Ini Rumah Sakit Indonesia Sudah Dananya Dari Indonesia Orang Orang Dan Yang Paling Berpikir Gini Mereka Berpikir Kita Disana Itu Kayak Bekerja Karena Yang Ditanya Kita Seleri Kalian Berapa Untuk Level Insinyur Kalau Di UN Apalagi Ke Daerah Konflik Itu Minimalnya 10.000 Dollar Perbulan Mereka Berpikir Kita Seperti Itu Ketika Sampai Uang Kami Sampai Sini Aja Sudah Bersyukur Terjahat Dibayar Itu yang Mereka Kok Masih ada Orang Begitu Bukan Kami Ini Tapi Makan Terjamin Terjamin Artinya Mudah Mudahan Dari Kalian Nanti Laksonya Akan Bebas Amin Ini yang Dibutuhkan Yang Buk Terjamin Buk Tanpa Itu Semua Kalau Yang Dilihat Hanya Materi Tidak Akan Bisa Kepala Karena Pintunya Itu Sangat Tendak Dan Lantainya Itu Tanah Ingin Tahu Yang Bantu Saya Siapa Seperti Yang Sampaikan Mas Nur Ihwan Tadi Kok Ini Orang Badan Bantu Kami Apa Sudah Kelebihan Uang Apa Disana Dan Sebagainya Ternyata Saya Aja ke Pocok Wono Giri Kemudian Ada Yang Kepala Yang Tanjung Priok Mereka Itu Tadi Kalau Mas Tanya Bagaimana Persepsi Orang Palestina Terhadap Rumah Sakit Indonesia Itu Jadi Yang Membantu Kami Ternyata Orang Yang Do Kenapa Karena Tadi Berkatakan Hanya Cinta Mas Siddil Aksa Saja Mereka Bisa Sampai Kesana Maka Saya Tekaskan Lagi Apa Yang Kata Ibu Tadi Didik Anak Anak Itu Para Ibu Ibu Dan Bapak Untuk Mencintai Mas Siddil Aksa Ibu Yakin Orang Indonesia Masih Banyak Yang Cinta Sama Al-Aksa Dan Palestina Potensi Menurut Ibu Orang Insyaallah Insyaallah Mudah-mudahan Allah Mengizinkan Amin Itu Tidak Bisa Dihitung Tidak Bisa Dihitung Dengan Cara Statistik Tidak Bisa Dihitung Dengan Angka-angka Kita Mudah-mudahan Allah Menghendakinya Amin Insyaallah Karena Semuanya Punya Perhatian Orang Indonesia Mudah-mudahan Kita Bisa Berdoa Menurut Saya Ini Perbincangan Yang Luar Biasa Memberikan Inspirasi Dan Menjaga Ruh Keputusan Kita Terhadap Palestina Dan Al-Akso Dalam Menumbuhkan Semangat Dan Kecintaan Perhatian Terhadap Palestina Al-Akso Akso Working Group Mengadakan Kegiatan BSP Bulan Solidaritas Palestina Di tahun Ini Kita BSP Yang Ketiga Sudah Selatuh Rahim Dengan Berbagai Solidaritas Majlis Bulan Indonesia Yang Terbaru Kita Selatuh Rahim Ke Parlemen Padlizon Karena Beliau Sebagai Ketua BKS SP Lalu Kami Selatuh Rahim Terakhir Ke Dewan Masjid Indonesia Kang Nur Rihwan Kegiatan BSP Ini Seberapa Penting Menjadi Perhatian Para Tokoh Termasuk IOS Jadi Memang Kita Beri Nama BSP Bulan Solidaritas Palestina Awalnya Pekan Solidaritas Palestina Tapi kita Perbesar Dengan Bulan Solidaritas Palestina Karena ini Sangat penting Buat Kita Terutama Generasi-generasi Muda Untuk Sebagai Bentuk Pembelaan Kita Terhadap Saudara-saudara Kita Di Palestina Dan Bentuk Kegiatannya Bermacam-macam Ada Seminar Ada Sarasehan Ada Millennial Peacemaker Forum Jadi Bentuk Nyasaran Anak Muda Millennial Seperti itu Kemudian Ada Pengibaran Bendera Di Puncak Gunung Kemudian Ada Goes Kita Dalam Berapa Hari Besok Incaranya Akan Ke Malaysia Untuk Ngajak Teman-teman Kita Dari Malaysia Mudah-mudahan Bisa Ada Event Yang Lebih Besar Kalau Dua Tahun Belakangan Skalanya Masih Nasional Tapi Ini Kita Coba Internasionalisasikan Jadi Kami Mengajak Semua Pihak Untuk Ikut Atau Turut Serta Dalam Menusiasakan Acara Bulan Solidaritas Palestina Ini Dengan Kampanye Ini Bagaimana Menurut Ibu Siti Menurut saya Itu Sangat Bagus Dan Saya Ucapkan Selamat Kepada AWG Yang Akan Menyelenggarakan Bulan Solidaritas Palestina Dimana Sebetulnya Fokusnya Pada Masjidil Akso Bagaimana Kita Harus Mencintai Masjidil Akso Saya Kira Setiap Muslim Yang Begitu Dilahirkan Pasti Sudah Merindukan Masjidil Akso Disamping Kaabah Jadi Selalu Orang Tujuan Hidupnya Adalah Ke Kaabah Dan Masjidil Akso Mudah-mudahan Kegiatan AWG Akan Mendapat Dukungan Banyak Dari Umat Muslim Indonesia Tema Tema Tahun Ini Kami Memang Lebih Khusus Menentang Kebijakan Israel Yang Memiliki Rencana Ingin Membelah Masjidil Akso Kami Kampanye Ingin Melawan Itu Saya Kira Tidak Mungkin Untuk Membelah Karena Masjidil Akso Memang Pemersatu Dari Agama Islam Yahudi Dan Nasrani Jadi Mudah-mudahan Allah Tidak Menjadikan Masjidil Akso Itu Terbelah Mudah-mudahan Tapi Dilihat Dari Ikhtiarnya Seperti Ada Ikhtiarnya Itu Tadi Kita Harus Melawan Jangan Sampai Masjidil Akso Itu Terbelah Kita Melawan Seperti Apa Yang Kita Mampu Yang Bersuara Yang Bersuara Yang Bisa Berbuat Apa Ya Berbuat Apa Saya Hanya Menekankan Saya Jadi Saya Selalu Menguatkan Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Yaitu Tadi Mari Kita Cintai Masjidil Akso Mencintai Masjidil Akso Adalah Bagian Dari Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Masjidil Akso Adalah Qiblat Kita Yang Pertama Karena Masjidil Akso Itulah Rasulullah Dimi'rajkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Diisrohkan Dari Mekah Kenapa Tidak Langsung Ke Masjidil Mekah Tapi Beliau Harus Dulu Ke Masjidil Akso Itu Menunjukkan Betapa Pentingnya Masjidil Akso Dan Surat Tentang Masjidil Akso Dengan Surah Al-Isra Disebut Itu Itu Adalah Pada Tengah Tengah Dari Al-Quran Pada Jus Yang Ke 15 Nah Imam Ali Mengatakan Bahwasannya Sebaik Perkara Adalah Yang Di Tengah 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 Mudah Mudahan Kita Semuanya Dengan Mencintai Masjidil Akso Kita Bisa Menjadi Umat Yang Terbaik Demikian Ini sesi Terakhir Sebagian Penutup Sebagai Penutup Dari Ibu Siti Di Obrolan Kita Kali Ini Apa Ibu Kepada Pemirsa Mudah Mudahan Obrolan Kami Siang Ini Mudah Mudah Menjadikan Inspirasi Pada Anda Semua Terutama Umat Islam Di Indonesia Bahwa Marilah Kita Mencintai Masjidil Akso Lebih Mencintai Apapun Juga Karena Masjidil Akso Adalah Kibat Yang Pertama Dan Katanya Mau Dibelah Oleh Israel Itu Yang Menakutkan Tapi Saya Tidak Tau Persis Kapan Membelah Atau Bagaimana Membelah Tapi Mudah Mudahan Umat Islam Di Indonesia Mulailah Perhatikan Apa Yang Terjadi Di Palestina At Least Memperhatikan Yang tadinya Anda Tidak Peduli Sekarang Lihatlah Apa Yang Terjadi Di Sana Itu Saja Baik Dari Kang Nuri Penutup Apa Saya Ingin Mewakili Dari Teman Teman Relawan Semuanya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Ibu Siti Fadillah Sebagai Inisiator Pertama Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Sehingga Kami Yang Yang Lemah Bisa Diberikan Kesempatan Allah Beram Disana Mudah Mudahan Dengan Berdirinya Rumah Sakit Itu Melayani Para Pasien Yang Ada Di Gaza Korban Perang Dan Sebagainya Maaf Saya Bukan Inisiator Pertama Inisiator Pertama Yusei Amar Humlo Tetapi Partner Inisiator Partner Inisiator Kebetulan Saya Dilewatin Saja Atas Izin Allah Mudah Mudah Pahalanya Terus Mengalir Amin Semua Pihak Terutama Ibu Yang Terlibat Dalam Rumah Sakit Dan Juga Untuk Almarhum Dr. Yusei Rejal Dan Semua Pihak Kita Semua Dan Seluruh Rakyat Indonesia Terus Mengalir Pahalanya Hingga Rumah Sakit Masih Selama Rumah Sakit Masih Dikenakan Terima Terima Terakhir Dari Kita Membela Masjidil Aqsa Membela Palestina Itu Bukan Semata Mata Urusan Agama Tapi Bisa Kita Lihat Bahasanya Memang Betul Masjidil Aqsa Adalah Milik Umat Islam Tapi Ingat Di Palestina Bukan Hanya Orang Islam Tapi Disana Ada Orang Kristen Ada Orang Yahudi Ada Orang Islam Nah Orang Kristen Dan Orang Yahudi Yang Sekarang Dizalimi Oleh Orang Orang Yahudi Maka Dari Itu Membela Masjidil Bagian Daripada Kemanusiaan Juga Yang Ketiga Ini Adalah Pesan Dari Konstitusi Kita Bahasanya Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa Dengan Inilah Kita Membela Masjidil Aqsa Dengan Inilah Kita Membela Palestina Dan Yakin Bahasanya Kemenangan Adalah Tangan Umat Islam Karena Sudah Dijanjikan Oleh Allah Dan Janjikan Oleh Rasulullah Hanya Memang Kita Perlu Melalui Usaha Usaha Yang Antara Dari Disebutkan Oleh Ibu Fadillah Separi Yang Telah Memberikan Banyak Pada Kita Jalan Jalan Untuk Bisa Membebaskan Palestina Dan Membebaskan Mestil Aqsa Sehingga Satu saat Nanti Kita Akan Sholat Bersama Sama Di Mestil Aqsa Terima kasih Banyak Kepada Ibu Siti Atas Waktunya Imam Terima kasih Imam Dan Terima kasih Banyak Demikanlah Iwan Ahwat Perbincangan Kami Seputar Palestina Al-Aqsa Rumah Sakit Indonesia Dan Agenda Besar Kita Bulan Solidaritas Palestina Di Kediaman Ibu Siti Fadillah Supari Semoga Allah Memberikan Keberkahan Di tempat Ini Di rumah Ini Amin Amin Kami Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh